Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Kenapa ayo mendapatkan video-video terbaru dari SS, SK, maupun SK lainnya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Sekali nih, Sobat Guru Risa masih di kampus dan ditemenin oleh teman Sobat Guru Risa di kelas. Untuk perkenalan, kita tanya langsung aja ya orangnya. Nah, jadi namanya Karima Sobat PPI. Jadi Karima ini yang bantuin Sobat Guru Risa untuk belajar di kampus, yang ngebantuin Sobat Guru Risa untuk ngertiin pelajaran, ngertiin perkataan dosen. Jadi, best friend banget lah sama Sobat Guru Risa. Nah, jadi Sobat Guru Risa udah balik, udah pulang, udah selesai. Sobat Guru Risa ingin ngajak Sobat PPI untuk jalan-jalan. Tapi sebelum itu, Sobat Guru Risa ingin pergi makan dulu. Karena waktu udah menunjukkan jam makan siang, Sobat Guru Risa lapar ya. Dan nol! Jadi Sobat Guru Risa udah selesai makan. Sekarang, kita let's go ke Madinah Wadima. Selesai sepat yang wajib dikunjungi, yang wajib datangin kalau Sobat PPI pada main ke Kota Fes. Karena kebetulan banget juga Sobat Guru Risa lagi berkuliah di Kota Fes. Tepatnya di Universitas Sidi Muhammad bin Abdullah. Dan juga kita ingin berziara di makam para wali-wali Allah yang ada di Madinah Kodima. Tepatnya di Universitas Sidi Muhammad Jadi Sobat Guru Risa udah jauh banget jalan. Terus, capeknya itu gak terasa. Karena Sobat Guru Risa langsung lihat pementangan cantik. Jadi, rata capeknya udah hilang, udah pergi. Jadi, ini dia Babul Julut. Babul Julutnya tuh seperti ini. Jadi, ada turis. Dia ngelukis icon Babul Julut. Tuh dia. Kita masuk ke dalam. Oke. Jadi, ini udah Madinah Kodima. Babul Julut. Di sini banyak banget turis. Tuh dia. Tuh dia. Jadi, ini dia makam beliau. Makam Maulaya Idrisani. Banyak orang yang membacakan doa kepada beliau di sana. Jadi, Sobat Guru Risa udah ada di dalam makam. Makamnya Maulaya Idrisani. Jadi, beliau adalah pendiri dinasti Idrisia yang ada di Maroko. Dan ayahnya beliau, Mulaya Idris 1, yang dimakamkan di kota Megnes, adalah keturunan keempat. Cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sekarang Sobat Guru Risa ingin mengajak Sobat PPI untuk ke Syekh Tijani. Jadi, kita lanjut ya. Jadi, Syekh Tijani ini adalah, menurut kitab-kitab Tarekat Tijaninya, beliau bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar. Bukan dalam keadaan mimpi. Dan beliau mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Sobat Al-Fati. Jadi, Syekh Tijani ini adalah yang tulis Sobat Al-Fati. Kok kayak sepi sih? Biasanya sih, rameh. Jadi, ini adalah makam Syekh Tijani yang bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kitab Tarekat Tijani ya, dan mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menulis Salawat Al-Fati. Jadi, Sobat PPI masih bersama dengan Sobat Guru Risa di Maroko. Gak terasa banget ya, udah mau malam sih di Maroko. Kita udah ke Borchnor, udah ke jalan-jalan, udah ke makamnya Maulaya Idris, udah ke Sih Tijani. Jadi, sekarang kita akan ke Korowin. Jadi, ini adalah Masjid Korowin. Jadi, Masjid Korowin ini adalah dibangun pada tahun 859 Masehi. Masjid ini dibangun oleh seorang perempuan, beliau namanya Fatima Al-Fihri. Beliau mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, dan beliau yang memerintahkan untuk pembangunan masjid ini. Beliau lebih memilih untuk memakai warisan tersebut untuk membangun masjid sebagai tempat ibadah, dan sebagai tempat belajar ilmu agama. Nah, dunia mengaku bahwa masjid inilah, institusi inilah pendidikan pertama yang ada di dunia. Halo Sobat PPI, nah itu tadi Masjid Al-Korowin, institusi tertinggi pertama yang ada di dunia. Sepertinya Sobat Kurya Riza udah mau pamit undur diri di hadapan Sobat PPI semua. Mau undur diri di hadapan PPI semua. Terima kasih banget karena udah ngikutin keseruan Sobat Kurya Riza pada hari ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini, karena ini adalah pertama kalinya Sobat Kurya Riza nge-vlog. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari SS, SSK, SSK lainnya, dari berbagai negara. Sampai ketemu di dunia nyata. Bye-bye Sobat Kurya Riza undur diri. Assalamualaikum. Sobat Kurya Riza